Hingga saat ini Polsek Jatinangor masih mengembangkan kasus pemerkosaan mahasiswi Universitas Pajajaran asal Malaysia di kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Saat didatangi oleh Kapolsek Jatinangor, pihak kampus Universitas Pajajaran sempat enggan menemuinya, bahkan pihak kampus terkesan menutup-nutupi kasus ini saat Kapolsek mempertanyakan keamanan di sekitar area kampus. Menurut sejumlah mahasiswa keamanan di kampus sangat minim karena tidak adanya CCTV dan lampu penerangan di wilayah kampus di Jatinangor. Kapolsek mempertanyakan sejumlah kasus yang terjadi di kawasan kampus hingga kasus perkosaan yang terjadi pada mahasiswi tingkat 2 Fakultas Kedokteran asal Malaysia. Kapolsek Jatinangor, Rudi Delfreas mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Polda Jabara akan menutaskan kasus ini. Hasil penyelidikan di jalur itu beberapa CCTV yang ada tidak ada menemukan yang bersambutan di jalur tersebut dan ada versi juga dari teman korban sepertinya dia menggunakan kendaraan angkot yang rencananya memang semua yang bersambutan katanya mau ke ATM.